Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya ya Arief, atau bisa dipanggil Ayu kali ini kita akan belajar tentang coach jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang computed property pada Vue.js kali ini kita akan belajar tentang watch watch ini hampir sama seperti computed jadi dia akan tertrigger sangat variable di property data itu berubah jadi dia semacam listener itu istilah mudahnya seperti itu, jadi watch ini semacam listener oke langsung saja kita buka project yang terakhir kemarin lalu kita buat komponen baru namanya watch property atau teman-teman bisa pakai nama lain seperti ini ya nah disini seperti biasa kita pasang template-nya lalu lalu script coba scriptnya seperti ini oke disini kita buat input text kita buat data sebuah variable misalkan nama kita kasih string kosong setelnya setelnya tidak ada isinya disini kita pas di model seperti lalu isinya adalah nama oke kita tampilkan disini nama nama anda adalah nama kamu adalah seperti ini kita save nah di HP pp.com kita register ini watch property oke disini ada watch property save oterot nama is defense bad never use Oke kita lihat mau kurang teman-teman tahu rusof lagi Oke kita aran ya nah ini misalkan disini saya isi air Oke terisi ya tugasnya watch itu setiap ada perubahan di variabel ini dia akan tertrigger seperti itu caranya adalah kita tambahkan sejajar di data yang ditambahkan properti lagi namanya watch isinya ini adalah objek nah keynya keynya itu adalah nama variabel yang akan kita watch misalkan disini kita punya variabel nama berarti disini kita juga mau watch nama juga jadi kita perlu listener nama isinya nama adalah funksion yang menerima satu buah variabel misalkan seperti ini kita konsol ya nama yang kami ketikkan ketikkan adalah nilai oke seperti ini jadi nilai ini adalah nama baru setiap variabel nama ini berubah dia akan tertrigger seperti itu kita save kita ketikkan nah yang disini nambahkan kita klikkan di narisnya akan tertrigger kita nah seperti ini dari setiap ada perubahan di variabel nama ini watch namanya akan bereksekusi seperti itu itu gunanya watch kalau computer kan dia mereternya setiap ada nama berubah dia reternya juga akan berubah tapi kau watch ini dia enggak enggak spread untuk jadi dia hanya funksion void aja jadi dia tidak ada reternya jadi karena kenapa kita pakai watch karena ada keadaan dimana misalnya setiap ada perubahan dari variabel kita harus mereksekusi sesuatu misalkan seperti itu ada kebutuhan seperti itu oke misalkan lagi banyak misalkan Oh ya kita pakai objek ya misalkan detail atau view data cek seperti ini alamat alamat kosong ya lalu ada lagi kopi lalu ada lagi apalagi biasanya alamat kopi email jauh Oke kita masukkan lagi disini jadi disini ada kontak kopi 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 kita punya tiga input ini udah tadat alamat ada lagi apa-apa ini udah ada lagi Hai channel dulu email kopi kopi kita petek sekalian area vmodel biodata.alaman seperti ini kita hapus lalu kita tampilkan isikan biudata kita tambahkan jadi setiap ada perubahan kita tambahkan di biodata yang kita save ini kelihatan apa ya teman-teman atau kita perlu tambahkan baris baru ini tidak kelihatan ntar kita kasih placeholder nama kamu kamu pasodernya email kamu pasodernya ini copy kamu pasodernya gini kita punya input ya seperti ini jadi setiap kita ketikan email nah dia akan masuk seperti ini copy lalu alamat dia masuk seperti ini teman-teman di alamanya akan terlihat alamat seperti itu Nah kita mau menrigger perubahan jadi video data ini Oke dimisalkan misalkan disini kita punya biodata khusus untuk yang tipenya langsung string seperti ini teman-teman jadi untuk tipenya string bolehan atau nambar kita teman-teman bisa pakai fungsi langsung seperti ini tapi untuk yang tipenya objek seperti ini atau nanti array itu disarankan words yang ini tipenya bukan fungsi seperti ini tapi objek dulu oke di dalamnya ada Hitler ini fungsi ini fungsi ini fungsi yang ada instruksi nah kita perlu satu buah lagi namanya tip tip tru ini untuk untuk memberi tahu watch bahwa harus melakukan cek sampai kedalam seperti itu teman-teman karena kita akan bentuknya ini objek diperlu sampai dicek sampai ini sampai ini sampai itu perlu dicek seperti itu jadi konsolok biodata Anda biodata setel tahun seperti itu atau ini nilai save karibasya ini lainnya dia akan tertiket trigger misal ini Floss kita ter-trigger ya kita lihat kita coba ya dia enggak ter-trigger teman-teman oke dia enggak ter-trigger dia enggak ter-resolusi jadi hobi yang nested didalamnya biodata ini ini tidak akan ter-tidak bisa dicek jadi dia bisa ngeceknya kalau ada biodata t-set ulang itu data t-set ulang dia baru tertigger kalau ini dipakai kalau kita mau ngecek sampai dalam sampai ke akar-akarnya kita perlu dipenya ini tuh diingat ini masih full ya jadi ini sangat di sini ya enggak ter-trigger dari konsolen 30 tidak dia ter-exekusi bandingkan kalau ini saya set-true ini saya set dia ter-exeksi dia ter-exeksi nah dia ter-exeksi seperti itu itu gunanya dip seperti ini bisa kasih primer dia di sini jika harinya belum selain atau langsung bertipe objek atau atau hari disarankan dip seperti ini ya jadi jika variabelnya bertipe jason seperti ini jason kita tahu kering disarankan untuk menggunakan dipnya ini disetro tapi kalau selain itu selain itu bisa memakai watch tipe pasang bisa melakukan seperti ini jadi mau tipenya number atau string atau bulayan tuh bisa langsung pakai seperti dia langsung tereksekusi tapi kalau tertutup seperti ini objek atau nanti rei apalagi rei objek itu perlu dicek seperti ini jadi data lalu hendler ini oke hendler ini yang akan dijalankan jadi setiap data ada perubahan dia akan menjalankan yang ada di hendler ini dipini untuk memberitahu what you harus melakukan cek sampai ke akar-akarnya ada lagi itu namanya imediate kalau nggak salah ini default-false maksudnya apa maksudnya dia akan otomatis diran jadi misalkan dia otomatis diran pertama kali dia akan ngeran watch tapi kalau ini false seperti ini dia ini nggak akan hendler ini nggak akan langsung tereksekusi waktu pertama kali load yang tidak ada ya teman-teman tidak ada tarik asetnya tidak ada tapi kalau ini kita set-tru kita refresh ya dia langsung tereksekusi untuk pertama kali set-tru untuk melakukan good set cara langsung setelah it's jilo seperti itu jadi ada dua macamnya di pertama ada yang tipe bangsa seperti ini lalu ada yang tipe objek seperti ini kalau objek perlu hendler untuk fungsinya akan dijalankan lalu dipini itu true atau false selalu imediatnya juga true atau false seperti itu oke di watch tuh untuk yang tipenya seperti ini nama string seperti ini lalu number atau boolean itu langsung function nggak apa-apa dia masih bisa nama watch tapi kalau tipenya objek atau tipenya re itu kita perlu yang bentuk seperti ini oke itu aja untuk watch property semoga dapat dipahami kalau bingung bisa bertanya di kolom komentar Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!